Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kali ini kita akan belajar pikir tentang azan dan ikhoma Nah sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah untuk selanjutnya kita simak pembelajaran berikut ini Oke kali ini kita akan membahas tentang azan dan ikhoma Apakah kalian pernah mendengar azan? Pasti ya kalian sering mendengar azan dalam sehari ada 5 kali kita mendengar azan Nah kali ini kita akan membahas tentang pengertian azan, tujuan azan, ketentuan azan, lafal azan dan ikhoma dan doa setelah azan Yang pertama adalah pengertian azan Apa sih artinya azan itu? Azan adalah panggilan seorang muazzin kepada muslimin agar segera melaksanakan sholat pardu dengan berjamaah di masjid Jadi apapun kegiatan kita, maka ketika kita mendengar suara azan, maka kita harus segera melaksanakan sholat Yang kedua adalah tujuan azan Apa sih tujuan azan itu? Tujuan azan yaitu memberitahu kaum muslimin telah masuknya waktu sholat Oke sekarang ketentuan azan atau ketentuan muazzin atau orang yang memandangkan azan yaitu Suci dari hadas besar dan kecil, menghadap qiblat, menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring, melambatkan bacaan dari setiap lafalnya, memasukkan dua anak jari ke dalam telinga, melafalkan dengan mahraj yang fasih, sebaiknya tidak menerima upah, tidak berbicara ketika azan, selesai azan disunahkan berdoa, niat mengharap ridho Allah, dan yang terakhir adalah laki-laki yang balik dan mumayiz Nah kalian tahu gak siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Yang pertama kali mengumandangkan azan pada zaman Rasulullah s.a.w. yaitu bilat Berikut ini adalah lafaz azan dan ikhoma Selamat menikmati Assalamualaikum Terima kasih